Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupatan Tebo melauncing inovasi belajar tanpa sekolah dapat galin ilmu atau belah dagu di lapas Tebo. Inovasi ini mendapat apresiasi baik dari Kakan Wilkamurkum Hamjambi dan PJ Bupati Tebo. Penjabat Bupati Tebo, Faryal Adiputra, membuka dan melauncing Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar atau PKB MSKB, dan inovasi belajar tanpa sekolah dapat galian ilmu atau belah dagu yang dilaksanakan di lapas kelas 2B Buara Tebo pada Kamis Pagi 8 Agustus 2024. Plauncing ditandai dengan pemukulan gong oleh penjabat Bupati Tebo, Faryal Adiputra, serta pelepasan balon ke udara oleh Kakan Wilkamurkum Hamjambi M. Adnan yang disaksikan unsur forkopimda Tebo dan juga tamu undangan lainnya. Inovasi bela dagu ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan untuk warga binaan lapas kelas 2B Buara Tebo dengan jumlah 40 orang. Mereka nantinya akan mendapat ijazah paket B dan paket C, sedangkan tutor yang disiapkan dikbut untuk program ini berjumlah 7 orang. Dimana kondisinya saat ini untuk milestone jangka pendeknya atau pelaksanaan untuk jangka pendeknya kita laksanakan kepada warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Buara Tebo, Kabupaten Tebo untuk tahun 2020. Dengan jumlah tutor atau tenaga pendidik yang sudah kita sediakan di dalam pelaksanaan ini berjumlah 7 orang yang memang sangat kompeten di bidangnya. Ade Nefriza menambahkan alasan utama program bela dagu ini dilaksanakan karena Indeks Pembangunan Manusia atau IPM khusus di Kabupaten Tebo berada di urutan ke-8 se-provinsi Jambi. Hal ini menjadi pebicu program ini dilaksanakan dikbut Tebo untuk meningkatkan IPM Kabupaten Tebo. Sementara itu penjabat Bupati Tebo Fariel Adiputra sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh dikbut Tebo ini. Pasalnya peserta yang mengikuti program bela dagu ini akan mendapatkan ijazah paket B dan C. Bahkan dirinya meminta tahun depan, pesertanya lebih banyak lagi, bukan hanya 40 orang saja. Baru 40 siswa, nanti ke depan akan kita tingkatkan lagi karena jumlah warganya kan banyak di sini. Nah tentu ke depan saya juga menyampaikan menginstrusikan ke Dinas Pendidikan untuk menambah jumlah kelasnya. Ini hanya satu kelas, ini 40. Nah ke depan seolah-olah nanti kita tambah menjadi dua kelas untuk kegiatan yang sama seperti ini.